Pesan untuk saya, untuk anak-anak muda di Indonesia atau khususnya di masyarakat Celegon dan kota Banten, jangan pernah malu atau bergensi untuk terjun ke dunia pertanian dan pertanakan, karena tanpa dunia pertanian dan pertanakan, kita tidak bisa hidup. Bahwa profesi pertanian dan pertanakan ini adalah profesi yang bisa menjanjikan untuk masa depan, dan jangan pernah malu dan bergensi, saya yakin bahwa agriculture is the future. Perkenalkan, saya Iman Setiawan, sebagai co-founder dari Villa Ternak Indonesia. Bisnis yang kami jalankan adalah bisnis di bidang pertanian dan pertanakan. Core bisnis kita adalah untuk penggemukan hewan kurban. Kita bergerak di bisnis pertanakan penggemukan hewan kurban dan juga pertanian terintegrasi. Jadi di kita adalah mulai dari bisnis pertanakan domba, pertanakan sapi, dan juga hewan ungas lainnya. Kita bergerak dari 2010. Kita sudah bergerak di tahun ini adalah jalan ke-13. Tahun ke-13, tetapi dulu adalah lahan sewa. Kita masih di lahan sewa di kota Cilegon, dan Alhamdulillah di Cikrai ini kita sudah memiliki lahan sendiri. Kita bergerak di bidang pertanian ini karena kita melihat peluang di Cilegon ini adalah bidang pertanakan dan pertanian ini sangat masih luas banget peluangnya. Karena di satu sisi masyarakat di kota Cilegon atau di khususnya milenial, masih berpikir mungkin kota Cilegon ini menjadi kota industri. Dan kita melihat peluang pertanian dan pertanakannya menjadi salah satu peluang yang sangat luas di Cilegon. Akhirnya kita bergerak di bidang pertanian dan pertanakan ini untuk bisa mengembangkan usaha kita. Dan kita yakin bahwa pertanian dan pertanakan ini menjadi salah satu penopang ekonomi di Indonesia dan tidak bisa ditinggalkan. Untuk produk sehari-hari kita, untuk di sehari-hari kita mempunyai bisnis usaha akikah, terus juga hasil-hasil olahan ternak. Seperti kita mempunyai produk susu kambing, terus juga produk rabeq, rabeq banten, khas banten. Dan juga untuk di hariannya, kita biasanya produk sehari-hari selain produk itu juga kita mempunyai wisata edukasi ternak. Jadi bisa ada kunjungan edukasi dari anak-anak paut, TK, SD, mereka ke sini berkunjung untuk belajar tentang edukasi ternak. Memberi makan sapi, memberi makan domba, terus juga belajar memerah susu kambing. Jadi kita mempunyai produk namanya wisata edukasi ternak. Untuk anak-anak sekolah. Dan di hari weekendnya, kita mempunyai produk yaitu kita menjadikan tempat wisata. Jadi di sini menjadi tempat wisata umum. Untuk keluarga bisa berkunjung ke tempat kami. Untuk penjualan rabeq dan susu ini sementara kita, yang pertama dari olahan akikah itu sendiri. Lalu yang kedua juga kita punya kafe. Jadi kunjungan wisata umum itu bisa menikmati olahan ternak itu di kafe kami. Jadi kita fresh from to the table. Jadi konsep kita adalah apa yang ada di ternak kita sajikan dalam bentuk menu olahan yang ada di kafe kita sajikan. Kendala yang selama ini kita temui yang mungkin adalah salah satunya itu karena kita masih mengandalkan wisatawan lokal. Karena kita ini bergerak di bidang pertanakan dan pertanian. Dan juga kita menjadikan tempat ini menjadi wisata edukasi ternak. Jadi kendala kita masih di sektor wisatanya, kita masih membutuhkan masyarakat-masyarakat non-lokal yang untuk bisa berkunjung ke tempat kami. Karena selama ini kami hanya baru bisa mengandalkan wisatawan lokal. Mungkin kendalanya itu adalah dari wisatawan. Untuk di Kadin, di Kadin Bantan, kita Alhamdulillah sudah dibina selama 2 tahun ya mas. Kita dibina sama Kadin selama 2 tahun. Kita dibimbing dan kita dibantukan dalam bentuk mempromosikan. Ya karena kita melihat karena Kadin itu kan adalah bergerak di industri perdagangan. Jadi kita melihat bahwa kita butuh pendampingan oleh Kadin untuk bisa melebarkan sayap kita. Untuk bisa dikenal di beberapa wilayah dan juga tentunya kita juga butuh bimbingan dari Kadin. Kita harapkan untuk dari Kadin Indonesia, kita berharap ke depannya bisa membantu dan mensupport UMKM, UMKM dan khususnya juga UMKM yang bergerak di bidang pertanian pertanakan. Dan juga merangkul milenial-milenial untuk bisa bergabung kepada Kadin Indonesia dan juga bisa dipromosikan di beberapa wilayah sehingga kita terbantukan untuk segi brandingnya mas. Untuk pesan untuk saya, untuk anak-anak muda di Indonesia atau khususnya di masyarakat Cilegon dan kota Banten, jangan pernah malu atau bergensi untuk terjun ke dunia pertanian dan pertanakan. Karena tanpa dunia pertanian dan pertanakan, kita tidak bisa hidup. Bahwa profesi pertanian dan pertanakan ini adalah profesi yang bisa menjanjikan untuk masa depan. Dan jangan pernah malu dan bergensi bahwa saya yakin bahwa agriculture is the future. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!